Al-Fatihah 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 kepada Allah, istihzat dengan Allah itu kafir hukumnya maka mereka kafir sesudah iman sebab mereka mengatakan gara-gara itu gara-gara ngomong itu oleh Allah dihukumi kafir ketika mereka mengetahui bahwa sungguhnya Allah memberi wahyu kepada utusannya isinya dengan ucapan mereka ucapan mereka itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, dikasih tahu maka datanglah mereka beralasan mereka berkata sungguhnya kami ini hanya ngomong-ngomong biasa koyah-koyah dan kami main-main gak sungguhan kami bercerita-cerita cerita perjalanan rohbi itu ontan-ontan ya biasalah di perjalanan biar cerita-cerita masalah di perjalanan ini nakta'ubihi anna tarik memutus kami dengan cerita itu anna dari kami atari pada jalan jalan yang jauh artinya biar gak terasa tahu-tahu ya sudah sampai tidak mau menoleh kepada mereka yang melakukan begitu dan tidak menambah siapa Nabi dari membacakan siapa Nabi pada ini pada saat mereka alasan kepada Nabi Nabi tidak noleh hanya saja Nabi hanya membaca ayat yang isinya قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِي كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُونَ قُدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَنِكُمْ maka itu Nabi hanya begitu berarti فَدَلَّا عَلَا أَنَّ الَّذِي يَتَلَفَّذُ بِكَلَامِ الْكُفْرِ غَيْرَ مُقْرَهِنْ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ maka menunjukkan atau kesimpulannya bahwa orang yang melafatkan kalam kekafiran غَيْرَ مُقْرَهِ tidak dalam keadaan terpaksa dipaksa فَإِنَّهُ يَكْفُرُ maka dia hukumnya kafir dia walau za'ama walaupun dia mengatakan ngara ni anahu yamzahu wayal abu sesungguhnya dia itu main-main yamzahu bergurau wayal abu dan main-main وَفِهَدَا dan di dalam kesimpulan ini رَدْدُن penolakan عَلَى مُرْجِعَةِ الْأَصْرِ atas orang murji'ah zaman ini yaitu عَلَّذِينَ orang-orang yakulun yang berkata mereka berpendapat لَيَرْتَدُّ تِدَكْ مُرْتَدْ سِيَا پَمَنْ orang kola yang mengatakan kalamal kufri ucapan kekafiran حَتَّى يَعْتَكِنَا بِقَلْبِهِ sehingga meyakini dia dengan hatinya مَا قَلَهُ pada apa-apa yang mengatakan dia pada Makaulahu pada apa-apa yang mengatakan pada Makaulisanuhu lisan dia orang murji'ah zaman ini mengatakan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran hukumnya tidak kafir sampai betul-betul hatinya meyakini apa yang diucapkan itu ini salah ini bisa ditolak dengan ayat ini jadi walaupun hatinya tidak seperti itu guyon-guyon apa bergurau mengucapkan kalimat kekufuran hukumnya kafir ini ayatnya nahudu wa nal'ab kami cuma main-main ini gura-murta ini kata Allah la taktadhir kod kafartum ba'da imanikum kod kafartum kamu sudah murtad kamu ini murtad ini contoh murtad dari islam secara ucapan ya secara ucapan ini kata lain dari nawakid islam ini contoh nawakid islam nawakid islam yang merusak ke islam yang dianggap murtad secara ucapan wa kadhalika alladhi yad'u gairallah seperti itu juga orang yang menyembah selain Allah berdoa kepada selain Allah wa yastagitu bi-gairillah dan istighasah apa istighasah minta tolong dalam keadaan yang berat kepada selain Allah contohnya fayaqulu li'ahadil amwat dia berkata kepada salah satu mayit-mayit ya fulan agifni ya wali siapa agifni tolonglah aku ya fulan angkizni selamatkanlah aku yunadil mauta wal makburin dia memanggil orang-orang mati atau orang-orang dikuburan eh orang-orang yang telah yang dikubur dan orangnya dikubur aw yunadil syayatin wal jin syayatina wal jinna atau dia memanggil setan-setan dan jin wahai mbah penunggu gunung burukoh misalkan tapi kalau disitu memang ada mbah-mbah ngarit cari rumput untuk sapi ya boleh dipanggil mbah tapi kalau manggil yang gak ada ya itu manggil setan jin aw yunadil gaibin gaibina atau memanggil orang-orang yang gaib tidak di tempat dan mencari keberhasilan dengan mereka orang-orang yang gaib yang gak di tempat bukan pakai telepon tapi ini maksudnya ada syeknya dimana masih hidup tapi dipanggil dari jarak jauh ya wali ya syekhi tolonglah kami dari jauh wah ibin namanya supaya katanya kalau nyebut namanya saja selangsung dapat pertolongan ini namanya syirik namanya penghancur islam seseorang tapi kalau pakai hp boleh assalamualaikum saya tolong kami didoakan nah itu boleh kalau ini manggil-manggil dari jarak jauh dari jarak jauh ketika memanggil berdoa dia pada selain Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah yaitu dari mayid-mayid dan orang-orang yang jauh maka sungguhnya dia kafir sebab itu ini diulangi lagi siapa yang siapa yang siapa yang melafatkan kekufuran kafara maka kafir dia illa ayyakuna mukrohan kecuali jika dia dalam keadaan dipaksa mukroh siapa yang kafir kepada Allah sesudahnya dia iman artinya murtad dikurungi kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan gak keluar dari keimanan cuma dia terpaksa ini penjelasan depannya balik ke depannya akan tetapi orang yang syaroha bil kufri syaroha itu lapang dada menerima dengan kekafiran syaroha jember lapang bil kufri dengan kekafiran apanya soderon dadanya jawabannya fa'alayhim wadabun min Allah walahum azabun azim maka mereka pasti mendapat murka dari Allah dan siksa yang besar kecuali illa man kukriha waqal buhu mutmahinnun diriman siapa yang kafir setelah iman maksudnya dia itu mengerjakan kekafiran melafatkan kekafiran dan hatinya itu syaroha bil kufri sodron maka dapatkan murka dan siksa yang besar kecuali yang tidak man ukriha waqal buhu mutmahinnun bil iman orang yang betul-betul dipaksa terpaksa diancam terus hanya dilihat di Qurannya masing-masing tidak boleh mengambil orang-orang iman pada orang-orang kafir sebagai kekasih lahir batin orang kafir itu min dun selain orang iman siapa yang mengerjakan demikian itu maka tidak ada dari Allah sesuatu Allah sudah lepas tangan dari dia siapa yang mengasihi tidak baroah tidak adawah dengan orang-orang yang kafir maka dia ditinggalkan oleh Allah ini yang diambil hanya ini keadaan ukrihan kecuali jika takut kalian dari mereka kekuatan dengan sungguh-sungguh takut kecuali jika keadaan betul-betul menakutkan